selamat menikmati sahabat pembelajar pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lagi tentang google classroom yaitu bagaimana cara siswa mengerjakan tugas langsung saja misalkan kita menuju ke kelas pimpinan PTK disini ada tugas yaitu proposal PTK bagaimana cara mengirimkan tugas langsung saja klik tugas yang diberikan nah sudah muncul seperti ini kemudian klik tambah atau buat disini ada beberapa pilihan kita bisa mengambil dari google drive kita memasang link mengunggah file dari laptop atau membuat dokumen slides, preset, atau gambar yang baru secara online kita memilih yang ini klik file kemudian pilih file dari perangkat tanda kemudian cari file yang akan diunggah atau di upload kita cari dulu kita cari dulu file nya nah anggap ini adalah proposal yang akan kita kirimkan sedang sedang diunggah atau di upload perhatikan ini sedang diunggah masih proses pengunggahan nah kalau sudah berhasil mengunggah maka klik serahkan kalau kita lupa klik serahkan walaupun ini sudah terunggah maka tugas itu tidak akan nyampe di guru atau tidak nyampe di instruktur sekarang klik serahkan konfirmasi lagi klik serahkan nah kita sudah berhasil mengunggah tugas nah bagaimana kalau tugas itu tidak tertera di halaman awal misal seperti ini ini anggap ini tidak ada tugas yang tertera tertera di disini maka itu berarti kita ada dua kemungkinan memang tugas itu sudah kita kirim semuanya atau ada tugas yang tidak sempat kita kirim atau terlambat kita bisa melihat daftar tugas disini di kelas kemudian klik tugas kelas nah disini ada beberapa tugas yaitu laporan proposal PTK tugas bab 2 tugas bab 1 perhatikan kalau yang sudah berwarna abu itu berarti kita sudah mengejakan tugas tapi kalau masih berwarna hijau itu berarti tugas sebelum kita kirimkan perhatikan disini ada tengkat 20 Januari berarti kita sudah telat karena sekarang tanggal 26 Maret yang ini kita tidak telat sekarang tanggal 26 tengkatnya tanggal 30 Maret nah yang ini tidak ada batas waktu berarti kapanpun bisa kita kirimkan nah sekarang bagaimana cara mengejakan tugas yang belum kita kirimkan katakanlah sekarang kita mengejakan tugas bab 1 misalkan klik saja bab 1 kemudian lihat tugas nah sama seperti tadi tambah atau buat disini tidak ada itu artinya kita sudah telat mengirimkan tugas kita coba saja klik kita coba klik file kemudian pilih dari perangkat Anda anggap ini tugas yang kita diminta oleh guru ini filenya sembarang saja yang penting file cuma latihan kemudian klik upload sama seperti tadi kemudian serahkan klik lagi serahkan nah kita sudah berhasil mengirimkan tugas kita coba klik lagi ke kelas kita semua kemudian klik lagi kemudian tugas kelas kita lihat nah ini sudah berwarna abu berarti kita sudah menyerahkan tugas bab satu demikian tutorial tentang pengiriman tugas saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menyerahkan selamat menyerahkan selamat menyerahkan